Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Asat-asat kita juga banyak yang memang sudah tua, pakai terus Ini saya kira alamiah, nah kita sudah siapkan pengganti-pengantinya Memirsa akhir bulan Januari kemarin ada rapat penting yang digelar Kementerian Pertahanan dan Komisi 1 DPR RI terkait dengan lelang kapal perang Dimana dua kapal yang dilelang ini sudah berumur 40 tahun dan purna tugas selama kurang lebih 4 tahun Mengapa bisa memirsa, dimana dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 1 dengan Kemenhan pada 27 Januari 2022 lalu Menhan Prabowo Subianto mengatakan kondisi material kapal sudah tidak layak Detailnya kita akan lihat bersama disini apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo Subianto Yang mengatakan secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan Akibat bagian kapal dan perpipaan banyak yang kropos Permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi, komunikasi dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi Kondisi platform dan suako tidak layak digunakan Tidak efisien untuk diperbaiki atau di replacement Ini adalah pernyataan detail yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Kemudian untuk lelang sendiri nilainya berapa tentu ini menjadi pertanyaan kita Kita akan lihat di slide berikutnya Kita tahu bahwa ada dua KRI yang akan dilelang oleh pemerintah Republik Indonesia Yang pertama adalah KRI Teluk Mandar 514 Ini dibeli senilai 121,89 miliar rupiah pada tahun 1979 Dan akan dilelang murah dengan harga 695 juta rupiah Kemudian untuk KRI Teluk Penyu 513 yang dibeli dengan harga 121,34 miliar rupiah Pada tahun yang sama yakni pada tahun 1979 Ini akan dilelang dengan harga 4,91 miliar rupiah Nah menjadi pertanyaan ketika misalnya dua kapal ini sudah berhasil terelang Sudah didapatkan uangnya kemudian alokasi uangnya ini akan masuk kemana Kita akan lihat pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Yang mengatakan hasil lelang akan masuk kekas negara Dan keputusan penghapusan barang milik negara dari laporan keuangan Dari Kementerian Pertahanan akan bisa dilaksanakan Ternyata pemirsa untuk mengusulkan pelelangan barang milik negara Dalam hal ini adalah dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut Tidak bisa serta-merta Harus ada alurnya, ada proses yang harus dilewati Kita lihat alurnya Yang pertama ini adalah dari Satker TNI AL Ini akan memberikan atau menginfokan kepada pihak Mabes TNI Yang kemudian akan diinformasikan kepada Kementerian Pertahanan Dan nantinya akan diteruskan ke Kementerian Keuangan Untuk dilakukan analisis teknis yuridis dan ekonomis Kemudian dari Kementerian Keuangan Kita akan menuju ke slide berikutnya Dari Kementerian Keuangan ini akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo Dan ini nantinya akan dilaporkan permohonan persetujuan ke pihak DPR RI Berikutnya pemirsa saya ingin ajak Anda Untuk menyimak statement yang disampaikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono yang mengatakan bahwa Sehingga apabila ini prosesnya lama Kapal tersebut akan tenggelam Dan ini sudah ada tiga kapal Dari 22 kapal yang kita ajukan penghapusan Ada tiga kapal yang sudah tenggelam Bahwa di TNI Angkatan Laut sekarang ini Ada 22 KRI yang diajukan untuk penghapusan Fakta jujur yang disampaikan Kasa Laksamana TNI Yudho Margono Ada 22 kapal yang sudah uzur Dan diajukan untuk dihapuskan Dan pemirsa bagaimana proses dan juga aturan Lego kapal perang tua Alutsista uzur milik TNI AL Pembahasannya akan kami hadirkan Usai jeda pariwara berikut ini Menteri keuangan kita sangat prudent Sangat hati-hati Jadi memang kadang-kadang Perjuangan sama keuangan Cukup alot Tapi saya kira itu tugas mereka Kalau mereka tidak alot Ya mungkin Management keuangan kita tidak seperti sekarang Tapi saya laporkan disini Alhamdulillah Baru beberapa hari ini Kami dapat lampu hijau Bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh Dan concern Bapak-bapak sekalian Insya Allah dalam waktu yang Bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat kuat di Asia Tenggara Angkatan laut kita akan kembali jaya Di samudera Saya telah laporkan ke Presiden Kabinet Bahwa Dalam 24 bulan Kita akan punya Mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap Tempur Jadi ini termasuk Terutama adalah Refurbishment Kapal-kapal yang ada Jadi memang banyak yang sekarang sudah susah Tidak bisa diperbaiki Ya kita laporkan apa adanya Daripada kita pelihara Yang tidak bisa kita rawat Tapi yang bisa dirawat Akan kita operasionalkan Ya Reno dan juga Pemirsa Untuk membahas lebih lanjut Mengenai bagaimana proses Lelang kapal perang ini Kami sudah terhubung Dengan peneliti militer ASISS Hairul Fahmi Selamat pagi Mas Fahmi Salam sehat Selamat pagi Mbak Epa Baik Mas Fahmi terkait dengan Keputusan pemerintah Yang juga sudah disetuju Ya untuk melelang Setidaknya ada 2 KRI Ada KRI Teluk Mandar Dan juga KRI Teluk Penyu Apakah ini sebuah Keputusan yang tepat Untuk mapping Atau regenerasi Alutsista TNAL Ya Regenerasi Alutsista TNAL Memang Harus berjalan Sebagian Bagian Alutsista kita Sudah Yang di Pertama kapal-kapal perang Ini sudah Usianya sudah cukup lanjut Bahkan Bahkan kalau kita Dengar dari yang Disampaikan oleh Kasal Selain 2 kapal Yang sudah disetujui Untuk dihapus Dari daftar barang Milih negara Masih ada 20 kapal lagi Yang menunggu Persetujuan Untuk dihapus juga Sehingga Ya ini tentu saja Harus diikuti Dengan penggantian Jadi Tidak boleh Cuma dihapus Tapi Tentu saja Apa namanya Harus Harus Ada penggantian Apa namanya Untuk armada Yang akan dihapus Ini Dan itu Juga disampaikan oleh Menhan Masih ditanakan Sebelum kita bahas Soal penggantian Tetapi kedua kapal perang RI itu sudah dalam Kondisi tidak layak Mas Fahmi Terdapat sejumlah kerusakan Misalnya Badan kapal Dan perpipaan Yang kropos Selalu bagian Permesinan Kelistrikan Navigasi komunikasi Dan instrumen Yang ada di anjungan Juga tidak bisa digunakan Nah dengan kondisi ini Siapa yang mau beli Mas Fahmi Yang beli Saja Kemungkinan Yang berbisnis Bistikua Artinya kapal ini Dilelang Kemudian Apa Atau dijual Ini mungkin Tidak Utilisikan kembali Tapi untuk Kemudian Ya katalah Di Di Apa namanya Kemudian Dipotong-potong Begitu Jadi Bistikua Saya kira Yang Kalimantikan Akal Oke Baik Terkait dengan Penghapusan Yang juga tadi Kita sudah bahas Mas Fahmi Dan juga Eva Ada dua KRI setidaknya Saat ini Sudah dilelang Ini tentu Diiringi dengan Penggantian Dengan KRI baru Yang tadi sudah Disinggung oleh Mas Fahmi Dengan usia Yang seharusnya Lebih muda Tetapi Pekan lalu TNI AL mengumumkan Akan menerima Kapal perang Korvet Dari Korea Selatan Yang usianya Ternyata tidak jauh Dari dua KRI yang dihapuskan Bagaimana tanggapan Anda Ya Ya Ini yang Kita Apa namanya Mendengarnya Jika prihatin gitu ya Mestinya Kita tidak Apa namanya Asal ya Dalam menerima Kapal hibah Walaupun hibah Berbeda dengan pembelian Tapi Konsekuensi dari Kita Apa namanya Menerima kapal Yang sudah cukup Lansia ini Tentu saja Konsekuensinya adalah Adanya biaya pemeliharaan Dan perawatan yang Cukup tinggi Ya Biaya operasionalnya Jika akan Lebih tinggi Daripada kapal-kapal Yang lebih baru Sehingga Kita berharap Apa namanya Pemerintah Dalam menerima Ini tidak Apa namanya Tidak Barangan lah Dalam menerima hibah Termasuk yang Dari Korea Dan beberapa negara Yang sudah Baik Selain pertimbangan usia Yang harusnya Lebih muda Apalagi Pertimbangan-pertimbangan lain Kriteria-kriteria kapal Yang seperti apa Yang harus Biar dipengganti Dua kapal Yang akan Dilelang ini Ya dua kapal Yang dilelang Ini kan Sebenarnya Adanya kapal Pendara tank Ya Ya tentu saja Kita juga harus Memiliki Memastikan Ada pengganti Yang memadai Dari Jenis yang Kurang lebih Sama Katanya kapal Pendara tank Ada kapal Lagi tank Nah dan memang Kalau kita tahu Dua kapal ini Sebenarnya sudah Karena sudah Cukup lama Tidak dioperasikan Sehingga Memang sudah Ada penggantinya Ya KM Apa no ya KRI Sorry KRI Keluon Dama Dan Lagi saya Lupa Namanya Tapi Tidak ada Penggantinya Yang Yang Apa namanya Dua puluhan kapal itu Itu juga tentu Harus ada penggantinya Ya tapi Kita berharap Kalaupun Toh itu Dari Dari Hibah Ya Tentu Harga Apa namanya Sorry Ininya Apa namanya Usianya Tidak Apa namanya Tidak Mendekati Yang akan diganti Supaya Kita Tadi Biaya Pemeliharaannya Lebih Apa namanya Tidak lebih Mahal Kemudian Operasionalnya Juga Lebih Mudah Dan Kita Tidak Apa namanya Menghadirkan Resiko yang Lebih besar Terkait dengan Insiden Ya Kegagalan Mesin Misalnya Kegagalan Pelayaran Yang Yang bisa Berakibat buruk Ya bukan Hanya bagi Angkisita kita Tapi juga Bagi para Kelajurit Baik Mas Suami Kalau kita Lihat Sudah disebutkan Bahwa untuk Pengganti KRI Teluk Pandar Dan juga Teluk Penyu ini Adalah KRI 526 Dan juga 527 Yang juga Sudah Siap Untuk Digunakan Ada respon Ada tanggapan Mas Fafi terkait hal ini Terima Saya kira Kalau Penggantinya Ini kan baru Sehingga Kita berharap Ini segera Optimal Dan Kapal-kapal Yang penggantinya Ini juga Telu Weda Dan Telu Wondama Ini Bukan Sekedar Siap Operasi Tapi juga Siap Tempur Karena Kalau siap Tempur Berarti Persenjataannya Sistem Gendal Senjata Dan Apa namanya Teknologinya Juga Memang Siap Untuk Melakukan Pertempuran Kita berharap Itu bukan Sekedar Kapal Yang Saja Kapal Perang Tapi Tanpa Persenjataannya Memadai Kita harapkan Memang Ini benar-benar Kapal Perang Kapal Yang siap Tempur Mas Suami Kalau kita Berbicara Soal Kapal Perang Dengan Teknologi Yang Lebih Terkini Seperti Itu Tentu Yang harus Ada Follow Up Adalah SDM Atau Tentara Yang Juga Nantinya Akan Mengoperasionalkan Kapal Perang Itu Juga Tidak Kalah Juga Tidak Atau Perlu Untuk Disorot Apakah Mereka Sudah Mampu Untuk Mengoperasikan Kapal Itu Atau Belum Bagaimana Menurut Anda Mas Wahmi Ya Tentu Saja Setiap Pembelian Kapal Atau Alutsista Yang lain Juga Selalu Dibarengi Dengan Pelatihan Kompetensi Peningkatan Kemampuan Dari Para Pelajurit Yang Akan Mengoperasikan Alutsista Tersebut Termasuk Juga Kapal Setiap Pembelian Kapal Pasti Kita Juga Melayu Melayu Para Prajurit Yang Berkudas Di Kapal Kapal Yang Baru Nanti Baik Mas Fahmi Sebelum Kita Melanjutkan Dialog Kita Eva Kita Juga Akan Menyimak Statement Yang Disampaikan Oleh Kepala Staff Angkatan Laut Terkait Dengan Dua Kapal Atau Dua KRI Yang Akan Sekedar Dilelang Dan Terkait Dengan Penggantian Kita Akan Simak Bersama Berikut Ini Maksud Sembilan Tadi Memang LST Atau Jenis Angkut Tank Atau Landing Ship Tank Yang Seperti Kapal Ini Pak Yang KRI Sampai Dan Mandar Ini Ada Sembilan Jadi Karena Umurnya Kapal Ini Sudah 40 Tahun Sehingga Sejak Tahun 2012 Sudah Disiapkan Penggantinya Sembilan Nah Saat Ini Sembilan Tersebut Tinggal Dua Yang Belum Jadi Di PT DRU Lampung Jadi Sembilan Ini Sudah Jadi Penggantinya Ada Namun Dari Sembilan Yang Lama Tadi Baru Lima Yang Diajukan Tok Pus Nah Yang Empat Ini Masih Masuk Dalam Repor Sehingga Malah Jumlahnya Bertambah Dengan Ada Yang Baru Jadi Melaporkan Bahwa Ini Sudah Ada Penggantinya Tapi Kalau Tadi Disampaikan Kurang Banyak Ya Memang Karena Konsep Perang Kita Masih Menggunakan Konsep Perang Operasi Gabungan TNI Operasi MPB Maupun Operasi Pendaratan Administrasi Ini Kalau Menggunakan Batalon Tim Pendarat Yang Satu Brigade Butuhkan 16 LST Atau AT Sehingga Memang Butuh Banyak Karena Masih Strategi Atau Konsep Perang Kita Masih Menggunakan Konsep Perang Itu Operasi Gabungan TNI Demikian Mas Mas Fahmi Kita Berdasarkan Statuin Disampaikan Oleh Kasal Asmana TNI Yudha Margono Bahwa Tentu Butuh Banyak Kapal Perang Karena Memang Untuk Konsep Strategi Perang Masih Operasi Gabungan Seperti Itu Apakah Tidak Memungkinkan Kemudian Kita Di Masa Yang Akan Datang Ini Mengubah Atau Beralih Menuju Ke Strategi Perang Yang Lebih Terkini Misalkan Seperti Itu Misalnya Dengan Drone Bisa Jadi Seperti Itu Mas Fahmi Silahkan Mas Fahmi Ya Tentu Saja Apa Namanya Kedepan Teknologi Apa Namanya Teknologi Perang Teknologi Militer Ini Juga Terus Berkembang Seiring Dengan Kita Bicara Soal Biaya Karena Kita Tau Perang Konvensional Itu Biayanya Sangat Mahal Untuk Mempersiapkan Perang Yang Berlatih Itu Juga Mahal Sehingga Memang Kita Harus Berpikir Juga Bagaimana Selain Menyiapkan Kapal-kapal Yang Dengan Bila Awak Yang Cukup Besar Kita Juga Menyiapkan Kapal-kapal Yang Sifatnya Apa Namanya Hal Hal Misalnya Misalnya Terkait Patroli 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 Yang Tidak Selalu Akan Berhadapan Dengan Ancaman Itu Bisa Dilakukan Oleh Alutsisa Yang Tanpa Awak Ini Dan Bisa Dikendalikan Dari Pangkalan Pendekat Supaya Kita Kita Bisa Mendistribusikan Prajurit Prajurit Kita Yang Memang Juga Belum Ideal Ini Ke Alutsisa Yang Lain Atau Untuk Menghadapi Bentuk-bentuk Ancaman Yang Lain Baik Mas Fahmi Terkait Dengan Menhan Prabowo Sempat Menyatakan Juga Dalam Dua Tahun Kedepan Akan Ada 50 KRI Dengan Kondisi Prima Dengan Kondisi Anggaran Saat Ini Kondisi Seperti Saat Ini Realistis Tidak Mas Fahmi Jadi Begini 50 Kapal Setiap Tempur Yang Disampaikan Menhan Menurut Saya Kemungkinan Itu Bukan Bukan Penuhnya Baru Gitu Ya Saya Kira Sebagian Sebil Saja Yang Memangkan Kapal Baru Selebihnya Itu Adalah Hasil Dari Reform Maupun Dari Hibah Gitu Ya Karena Kalau Kita Berasumsi Baru Jumlahnya 50 Dan Harus Siap Dalam Waktu Dua Tahun Atau 24 Bulan Artinya Dalam Dua Tahun Kedepan Kita Setiap Bulannya Akan Ada Dua Kapal Dua Kapal Perang Baru Ini Kan Gak Mas Akal Sementara Satu Kapal Satu Kapal Saja Itu Mulai Dari Tahap Desain Yang Disetujui Sampai Kemudian Setupnya Sampai Sampai Siap Berlayar Itu Butuh Waktu Sekitar Empat Tahun Jadi Itu Dua Tahun Hanya Sebagian Kecil Saja Yang Merupakan Kapal Baru Dan Itu Berasal Dari Pembelian Yang Kontraknya Sudah Berjalan Ada Misalnya Ada Arrowhead Dari Inggris Yang Dibangun PT Pal Sudah Berjalan Kontraknya Kemudian Ada Rencana Pembelian Lain Seperti Frame Yang Sudah Send Kontrak Dari Itali Hanya Itu Saja Sekitar Mungkin Sekitar Sembilan Unit Sembilan Kapal Mungkin Yang Baru Memang Sudah Berjalan Jadi Sebenarnya Tidak Masih Itu Dua Tahun Karena Mestinya Memang Tau Tahun Baik Untuk Itulah Eva Diksi Yang Dipilih Adalah Kondisi Prima Bukan Semuanya Baru Karena Memang Ada Kondisi Prima Ini Banyak Definisi Terakhir Mas Fahmi Kalau kita Berbicara Untuk Mempertahankan Kedalatan Wilayah Perayaran Republik Indonesia Kita Tentu Tidak Hanya Berbicara Soal Kapal Yang Berada Di Atas Permukaan Air Laut Kita Juga Akan Berbicara Soal Kapal Selam Yang Juga Ini Mendapatkan Kritikan Bahwa Dengan Luasan Laut Indonesia Alutsistab Dengan Efek Deterian Paling Tinggi Yang Dimiliki Oleh Angkatan Laut Artinya Kita Memang Punya Dalam Jumlah Yang Cukup Untuk Mengamankan Alur Laut Kita Ada Tiga Alur Laut Yang Diamankan Kita Butuh Sekitar Sekitar 12 Paling Tidak Minimumnya Tapi Sampai Hari Ini Kita Awalnya Punya Lima Sekarang Tinggal Empat Belum Jelas Rencana Penambahannya Sementara Negara Tetangga Kita Singapura Pulau Itu Punya 6 Kapal Selam Dengan Teknologi Memadai Dan Mereka Juga Bahkan Punya Kapal Untuk Penyelamatannya Ini Yang Kita Harus Apa Namanya Apa Namanya Minta Perhatian Dari Pengambil Keputusan Supaya Bisa Di Apa Namanya Hadirkan Kapan Selam Dalam Jumlah Yang Cukup Untuk Membutikan Efek Deteran Pada Pendolatan Kita Baik Terima kasih Mas Harul Fahmi Pengamat Militar Sudah Bergabung Bersama Kami Di Metro Pagi Prentem Hari ini Salam Sehat Tidak 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 Tidak